Kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin di dunia semakin lebar, semakin nyata dan tidak lagi terbantahkan. Laporan terbaru Lembaga Anti Kemiskinan Oxfam menunjukkan harta 8 orang kaya di dunia sama dengan kekayaan setengah populasi orang miskin di dunia. Lantas siapa saja Taipan dengan daftar kekayaan paling fantastis di seluruh dunia. Saya akan mengulasi lab lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama dari data yang baru saja dirilis oleh Oxfam. Ini adalah sebuah lembaga amal yang anti kemiskinan yang dirilis oleh baru-baru ini. Hari pertama pertemuan World Economic Forum Davos dan kemudian mereka merilis data ini. Ini menarik untuk menjadi perhatian para top CEO, para decision makers di seluruh dunia. Kita lihat bersama ini adalah jumlah orang ataupun juga jumlah kekayaan orang yang mengendalikan di dunia. Bila kita ingat memang pada tahun 2015 lalu Oxfam sempat juga merilis data bahwa kekayaan di bumi ini, di bumi ini dikendalikan oleh 62 orang saja. Orang kaya di dunia. Berapa sesungguhnya populasi manusia yang ada di bumi. Hingga data terakhir menunjukkan sekitar 7 miliar orang jumlah penduduk di bumi. Dan Anda bayangkan 62 orang yang menjadi penentu ataupun penggenggam kekayaan tersebut. Taipan penggenggam dunia memang kita pilih menjadi refleksi. Betapa orang-orang ini begitu sukses untuk terus saja menumpu kekayaan mereka. Meskipun mereka saat ini sudah menjadi filantropis misalnya ataupun memiliki lembaga amal. Tapi ternyata belum cukup mampu untuk merentas ataupun juga untuk menghentikan jurang pemisah kekayaan dan siniskin itu dengan lebih baik lagi. Kita lihat dari 7 miliar, 62 orang yang mengendalikan. Trendnya semakin tajam, semakin sempit kita lihat. Sebelumnya pada tahun 2010 di tangan 388 orang kaya Indonesia. Meskipun masih jauh saja pada populasi pada masanya, tapi paling 388 masih oke lah ya. Mereka masih punya uang orang-orang kaya yang di dunia. Kemudian turun, tajam sekali. Di tahun 2011 menjadi 177 orang. Turun tipis di tahun 2012 menjadi 159 orang. Semakin turun lagi langsung ke 92 orang. Merosot terus 80, 62 ada yang terakhir? Anda lihat. 8 orang saja yang ternyata jumlah kekayaannya pun bila kita bandingkan itu sama dengan 3,6 miliar penduduk miskin di dunia. Jadi kekayaan 8 orang ini itu hampir setara dengan 3,6 miliar orang miskin di seluruh dunia. Ada bayangkan 8 orang dibanding 3,6 miliar orang pasti ada sebuah sistem ekonomi yang salah yang terjadi. Sehingga kita lihat gapnya, jurang kekayaan, jurang kemiskinannya semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Mungkin kita kenal dengan istilah coefficient Gini ya. Salah satu indikator untuk menunjukkan kesenjangan sosial. Kita lihat untuk di Indonesia sendiri sudah sedikit mengalami penurunan dari 4,1 menjadi 3,9 ya. Indeks coefficient Gini-nya. Artinya sudah ada perbaikan. Tapi bila kita lebih global, ternyata angka ini jauh lebih merisaukan kita. Karena ternyata 8 orang sama dengan 3,6 miliar penduduk miskin di seluruh dunia. Meskipun memang ada yang mengkritik juga, ada yang mengkritik riset Oxfam. Karena mereka kenapa hanya fokus sama orang kaya aja. Harusnya mereka juga fokus dong dengan aspek-aspek pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi Oxfam memilih untuk merilis data ini. Saya bergesan untuk mengetahui siapa saja sesungguhnya taipan penggenggam dunia. Wajah-wajahnya saya beri waktu Anda beberapa second dan Anda pasti tidak asing dengan wajah-wajah ini. Posisi pertama tidak lain, tidak bukan adalah Bill Gates. Bill Gates berada pada posisi pertama, ini mungkin maksudnya 75 miliar dolar Amerika ya. Miliar dolar Amerika. Bill Gates Anda tahu kan siapa? Itu loh di kantor kita itu kan Microsoft, Word, segala macam, Excel dan lain sebagainya. PowerPoint kalau ada presentasi, ya itu semua produknya adalah Microsoft. Meskipun saat ini sudah mundur menjadi orang nomor satu di Microsoft, kemudian lebih fokus kepada kegiatan amal di Melinda Gates Foundation itu. Tapi kan tetap saja yang namanya Gates ya Microsoft gitu yang masih saja masuk ke sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Bill Gates posisi pertama sebagai orang kaya penggenggam dunia nomor satu. Lalu selanjutnya kita ke posisi kedua adalah Amancio Ortega. Amancio Ortega Anda mungkin tidak begitu kenal namanya meskipun dia punya kekayaan yang luar biasa. 67 miliar dolar Amerika. Oh saya balik sedikit untuk memberi ilustrasi tentang Bill Gates. Bill Gates ini 75 dolar Amerika atau kira-kira setara dengan 1000 triliun rupiah. Anda bayangkan ini apa? Ini hampir sama dengan kekayaan sebuah negara. Kekayaan satu orang untuk produk domestik bruto sebuah negara itu bisa sama atau sepersekian persen dari produk domestik bruto Indonesia misalnya. Itu hanya dimiliki satu orang loh. 1000 triliun mau ngapain kita kira-kira? Jangan-jangan ya keliling dunia tau mau investasi ini itu ini itu semuanya ya. Gila ya Bill Gates 1000 triliun rupiah. Amancio Ortega dengan 67 miliar rupiah. Anda mungkin tidak terlalu familiar. Saya ingatkan Anda, Anda pelanggan brand Zara. Masih mau duti? Anda salah satu juga pelanggannya Pull&Bear yang suka ada di retail-retail mahal. Ya, dia adalah pemiliknya. Amancio Ortega. Dia panen uang Anda yang setiap hari selalu bangga, eh ini ada produk baru loh dari brand ini gitu. Udah tau belum? Itu kan model lama gitu. Perbincangan itu bagi Ortega itu penting karena itu terkait dengan kekayaannya. Karena kita bayar kan, uang kita itu akan ditumpuk terus sebagai pendapatan perusahaan dan tentu saja owner lah pastinya. Lalu pada posisi ketiga, saya lihat ini adalah Warren Buffett ya. Ini adalah pemilik Berkshire Investment. Dia adalah sebuah perusahaan investasi. Dan saya juga ingin memperlihatkan bahwa Warren Buffett ini juga memiliki kekayaan yang juga tidak kalah banyak ya. Kita lihat, 60,8 miliar dolar Amerika kekayaan Buffett. Buffett ini investor sejati ya. Dia selalu mengatakan, kalau kita bisa mengendalikan emosi kita maka kita sudah pasti bisa mengendalikan uang kita. Jadi harus pintar-pintar dalam mengendalikan emosi supaya uangnya juga bisa kendalikan. Dan dia juga punya quote yang menarik ya menurut saya. Never depend on single income, make investment to create a second source. Jadi jangan pernah bergantung pada income tunggal ataupun pendapatan tunggal tapi harus berinvestasi. Untuk mendapatkan pendapatan kedua atau pendapatan sampingan ya. Single income loh ya, bukan single status ya. Single income. Oke, jangan tertinggung ya para jomblo. Baik, kita posisi selanjutnya. Posisi keempat adalah Karla Slim Halu dengan 50 miliar dolar Amerika. Kita lihat jumlah kekayaannya sangat luar biasa. Dia juga salah satu pemilik perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat ya yang sudah sangat terkenal. Lalu saya ke posisi kelima adalah Jeff Bezos. Saya lihat ini adalah nilai kekayaannya 45,2 miliar dolar Amerika. Anda tahu siapa? Jeff Amazon. Amazon, sebuah salah satu juga pionir untuk belanja online ya. Yang kemudian ditiru di berbagai dunia. Kalau di kita juga ada ya, ada berbagai merek. Bahkan untuk Tiongkok sendiri punya raksasa belanja retail seperti Alibaba. Tapi Amazon adalah salah satu pionirnya juga dan tercatat menjadi orang kelima penggenggam kekayaan di dunia. Lalu saya ke posisi ke enam adalah yeah, who else the one and only Mark Zuckerberg. Dan kita lihat nih Mark Zuckerberg ini adalah Facebook. Setiap hari Anda buka alaman Facebook, sekarang udah mulai gila-gilaan ya. Dia sudah punya WhatsApp, kemudian dia punya apa lagi? Youtube ya. Dia punya, dia banyak akusisi perusahaan-perusahaan sehingga semakin masif itu pendapatannya. Kalau dia punya Facebook, kita kalau mau cek-cek, kepoin gitu. Status orang tuh pasti ada iklan-iklan kan. Nah pendapatan iklan itulah yang membuat Zuckerberg semakin fantastis kekayaannya. Orangnya sih biasa ya, pakai jeans, kemudian pakai kaos abu-abu gitu. Tapi padahal duitnya itu sekitar 44 miliar dolar Amerika. Gila ya. Zuckerberg, penggenggam dunia pada posisi ke enam. Lalu pada posisi ke tujuh adalah Larry Ellison dengan 43,6 miliar dolar Amerika. Dia adalah pemilik Oracle, berada pada posisi ke tujuh. Dan kemudian pada posisi ke delapan adalah Michael Bloomberg dengan total kekayaan 40 miliar dolar Amerika. Amerika. Bloomberg sudah tahu lah ya. Yang paling menopang perekonomiannya adalah penjualan datanya itu loh. Kalau kita lihat di Bloomberg mau cari data apapun, revenue perusahaan, tren obligasi surat utang, kemudian apalagi pergerakan saham apalagi, komoditas, pasar uang, semuanya ada di dia. Dan itu mahal banget memang. Dan dia juga punya TV ya, punya media juga, online, kemudian juga ada televisi. Dan mereka adalah orang-orang kaya yang menggenggam dunia yang bila diilustrasikan kekayaan delapan orang yang baru saja saya presentasikan itu sama dengan 3,6 miliar penduduk miskin yang ada di seluruh dunia. Menjadi pertanyaan kemudian, dengan banyaknya program-program pengentas kemiskinan, globalisasi yang sudah dilakukan, apakah sosial ekonomi, sistem, struktur pasar yang diciptakan seperti globalisasi sudah efektif? Atau justru ini menjadi sebuah perisai ataupun juga pisau bermata dua? Menguntungkan untuk si kaya, tapi justru semakin membuat si miskin terpuruk semakin dalam. Harus ada sebuah perubahan, harus ada sebuah evaluasi, dan jangan lupa angka-angka mengenai orang miskin membuat kita semakin sadar bahwa ternyata itu tidak berhenti hanya dengan angka. Kualitas hidup adalah yang harus dijaminkan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab sebuah negara.